Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk tidak melukai masyarakat sipil saat melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang sudah ditetapkan sebagai teroris. Mahfud menyatakan pemerintah telah memerintahkan aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara untuk mengejar KKB Papua sebagai kelompok teroris. Mahfud MD menjelaskan pengerahan pasukan untuk mengejar kelompok teroris KKB ke Papua akan dilakukan secara proporsional. Meski demikian, ia meminta agar pengejaran terhadap KKB Papua tidak boleh melukai warga sipil. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu yang di depan itu polisi. Dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu saja undang-undangnya. Dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan, disinergikan saja, jangan jalan sendiri-sendiri. Pangdam, Kapolda, itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI. Sehingga semua terkoordinasi. BIM tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis.